Intro Sebuah video dengan narasi berjudul Anggaran 1 Triliun Rupiah yang sebagian disetor ke penyelenggara ajang balap Formula E, Rahim dengan alasan Jakarta tidak masuk jadwal kalender penyelenggaraan Formula E tahun ini. Kanal Youtube Skema Politik membagikan video ini pada 20 Maret 2021. Benarkah Jakarta tak masuk jadwal Formula E dan anggaran 1 Triliun Rai Dari hasil penelusuran kami, faktanya anggaran 1 Triliun Rupiah tersebut digunakan untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta tahun 2022 Dilansi dari CNN Indonesia.com Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pelaksanaan balapan Formula E ditunda ke tahun 2022 karena pandemi virus Corona belum meredah di Jakarta Dilansi dari Suara.com Riza menyatakan terkait uang hampir 1 Triliun yang sudah disetorkan tak jadi masalah sebab dana itu akan tetap terpakai di musim Formula E ketika digelar di Jakarta Kesimpulannya klaim bahwa anggaran 1 Triliun Rupiah yang sebagian disetor ke penyelenggaraan Formula E Raib adalah salah Faktanya anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta tahun 2022 Terima kasih sudah menonton finally